Hai, aku Roxy dan aku berumur 14 tahun. Pernahkah kamu bermimpi melakukan sesuatu yang heroik? Bagaimana jika dalam mengejar kehormatan dan pengakuan publik, kamu menabrak seseorang dengan mobilmu? Tonton videonya sampai akhir dan kamu akan belajar bagaimana aku hampir menghancurkan hidupku dan karir polisi kakakku karena aku ingin menyumbungkan diri. Aku hidup dengan orangtuaku dan aku memiliki kakak laki-laki, Sherwood. Dia seorang polisi. Aku menyayanginya karena dia membuat mimpiku menjadi kenyataan. Ya, kriminologi sangat menarik dan setiap hari setelah bekerja, aku meminta kakakku untuk memberitahukan padaku tugas selanjutnya. Aku banyak membaca tentang berbagai jenis kejahatan, terutama detektif. Mereka sangat teliti dengan psikologi dari kriminal dan motif yang sesungguhnya. Tentu saja setiap polisi harus tahu bagaimana mengendari mobil dan aku sering meminta kakakku untuk mengantarku keluar dari kota dan melatihku. Suatu hari, aku juga akan menjadi seorang polisi. Jadi, suatu hari aku mendapat sebuah kesempatan. Kita mengetahui bahwa tetangga kami hampir dirampok di malam hari. Tapi alarmnya mati dan pencurinya berhasil lolos dari tempat kejadian. Seketika aku memiliki ide brilian untuk memimpin pengintaian di rumah mereka. Untuk apa? Awalnya, perampokan berusaha untuk mencoba perampokan yang kedua. Karena dia tidak menyelesaikan apa yang dia mulai. Dan sekarang itu seperti sebuah kesenangan dan masalah kehormatan untuknya. Dan yang kedua, kakakku akan menghargai keberanianku dan pengetahuanku. Dan dia akan mengajakku ke petualangan lain sebagai hadiahnya. Dan suatu hari, dia akan mendukung pilihan karirku. Pernahkah kamu mengambil resiko atas tujuan mulia? Bagikan di komentar. Aku menunggu sampai tetangga tersebut pergi bekerja. Dan aku berjalan ke halaman. Oh, jika mereka tahu betapa besar resikoku untuk menolong mereka. Aku bersembunyi di semak-semak dekat jendela. Sedekat mungkin dengan rumahnya. Tapi, setelah beberapa jam, aku sangat bosan. Betapa sulitnya itu untuk petugas polisi untuk duduk di semak seharian. Bukan hitungan jam. Awalnya, aku bermimpi menjadi pahlawan dan menangkap penjahat. Ketua polisi akan memberikanku sertifikat penghargaan dan bahkan mungkin medali untuk keberanian. Lalu, lalu aku terhipnotis oleh smartphoneku. Aku sangat terperangkap sampai aku tidak menyadari ada seorang karakter mencurigakan yang datang ke pintu rumah. Dia bertingkah aneh, melihat sekitar, menghindari untuk terlihat. Di saat itu, aku merasakan aliran panas di dadaku dan perutku mulai menjadi dingin. Hatiku berregup dan telapak tanganku sangat basah sampai smartphoneku hampir terlepas. Saat aku mulai merekam, bagaimanapun kamera adalah bukti langsung dari kejahatan yang dilakukan. Penjahat itu cerdik, dia datang sebagai tamu biasa. Dia pergi ke pintu depan dan membunyikan bel. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada orang di rumah, dia pergi mengelilingi rumah. Beberapa meter dan penjahat itu akan menemukanku. Aku sangat takut dia akan melihatku. Aku bahkan berhenti bernafas dan mataku menjadi gelap. Tapi penjahat itu berhenti di pipa pembuangan dan memanjat ke jendela. Sekarang itu jelas bagaimana dia bisa masuk ke dalam. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan menghubungi polisi. Tapi sebelum aku menekan tombol panggilan, penjahat jatuh dari pipa dan jatuh beberapa meter dariku. Lalu alarmnya mati dan pria ini berteriak di sebelahku. Aneh, tapi untungnya aku dengan cepat bertindak. Aku kabur dari tempat persembunyianku dan lari ke korban. Dia kesakitan, berteriak, meminta ambulans. Alaran berbunyi sangat kencang sampai dalam semenit kakakku ada di sebelahku. Sherwood segera menghubungi markas dan berkata bahwa dia yang akan membawa pria malang itu ke markas. Tentu saja aku memohon untuk membawaku bersamanya. Karena akulah yang menangkap penjahatnya dan punya bukti video. Selain itu, aku adalah saksi kunci di kasus ini. Dan dia tidak bisa melakukannya tanpaku. Dia tidak bisa membantah argumen itu. Dan setelah 10 menit, kami bertiga berkendara dengan mobil. Di perjalanan, kakakku bertanya pada si penjahat siapa namanya dan kenapa dia melakukan ini di siang hari. Jawaban yang aku terima adalah sebuah kejutan. Ternyata, Charlie ini bukanlah penjahat, tapi mantan pacar dari tetangga kami. Ini adalah kedua kalinya dia berusaha untuk meninggalkan pesan cinta di jendela, memohon pengampunannya. Dia tidak mempunyai intensi untuk mencuri apapun. Dan hanya takut terlihat oleh ayah mantannya. Aku bahkan tidak berpikir bahwa dia bukan penjahat atau orang aneh yang sedang ditangkap. Bisakah kamu bayangkan, Charlie bukan seorang penjahat, tapi seorang pecundang. Karena pecundang ini, aku akan menjadi bahan tertawaan. Dan aku bukan seorang pahlawan untuk kakakku atau seluruh departemen polisi. Kriminal menyedihkan itu masih tinggal di departemen sampai situasinya diklarifikasi. Dan Sherwood dan aku pulang ke rumah. Aku baru mau mengeluh ketika radio mengumumkan bahwa ada perkelahian dengan seorang pengedar narkoba di jalan berikutnya. Dan semua orang yang bertugas diharapkan segera tiba di tempat kejadian. Kakakku melompat dari mobilnya dan dengan keras kepala berkata padaku untuk tidak bergerak sampai dia kembali. Tapi tentu saja, aku dipenuhi rasa penasaran. Sebuah situasi serius berada sangat dekat. Penjahat sebenarnya bisa kabur dan bersembunyi di suatu tempat. Dan ini tidak bisa dibiarkan. Ya, aku mungkin tidak banyak membantu. Tapi aku bisa mengingat kemana dia pergi. Hanya sedikit mengintip. Jika kamu tahu bahwa kamu harus bertindak dan kamu dilarang untuk melakukan apapun, apa yang akan kamu lakukan? Bagikan di komentar. Aku ingin melihat bagaimana Sherwood bisa mengatasi penjahat. Khususnya karena semuanya terjadi tepat di sini. Aku menyalakan mobilnya dan menyetir beberapa meter ke sudut. Tapi tidak ada seorang pun di pandangan. Sesaat kemudian, kakakku muncul tepat di depan mobil. Aku sangat dekat dengannya. Sampai mereka hampir melihatku. Sebuah perasaan ketakutan menghantui kepalaku. Aku harus kembali ke sudut. Dan menundukkan kepalaku. Tapi ternyata adrenalin memenuhi otakku. Dan bukannya bergerak mundur. Aku maju dan menginjak gas. Di saat ini, seorang pria lari ke arahku. Aku menabraknya dan dia terjumpir balik di depan bumper mobil. Dan jatuh beberapa meter di depannya. Aku menutup mataku. Semuanya terbang di sekelilingku. Aku berhenti mendengar. Kakakku meneriakan sesuatu, tapi aku tidak mengerti satu katapun. Pria itu terbaring di lantai. Dia menjadi pusat perhatian. Bernapas atau tidak? Hanya itu hal yang ingin ku ketahui. Lalu kakakku berlari ke suatu tempat. Sebuah ambulans tiba. Pria itu ditaruh di tandu dan dibawa pergi. Jika mereka tidak menutupinya dengan kain, berarti dia hidup. Lalu aku merasakan guncangan ketika Sherwood mengguncang pundakku. Dari teriakan tidak jelasnya, aku tahu bahwa aku telah menabrak pengedar narkobanya. Dan sekarang kakakku akan memiliki masalah di tempat kerjanya. Dia tidak hanya bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Tapi juga bisa masuk penjara karena ceroboh. Sudah pasti, patroli lain segera tiba setelahnya. Dan menjemput Sherwood. Tapi mobil hancur tetap tinggal di mana tim lab kejahatan mengerjakannya. Aku berjalan pulang. Pikiranku berenang di kepalaku. Dua percobaan untuk berpartisipasi dalam petualangan polisi gagal. Satu setelah yang lain. Dengan tidak hormat. Aku hampir membunuh seorang pria. Kakakku akan kehilangan pekerjaan favoritnya. Pekerjaan hidupnya. Dan dia bisa masuk ke penjara. Atau di denda besar. Dan keluarga kami tidak punya cukup uang. Dan itu salahku. Salahku. Aku tidak berhak pulang ke rumah. Aku berputar dan pergi ke markas polisi untuk menyelamatkan kakakku. Aku harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki situasinya. Aku hampir menerobos bangunan. Bergegas melewati security. Dan dengan tangisan dan liur berlari ke kantor. Tepat di lorong pintu aku mengakui bahwa itu semua adalah salahku. Dan kakakku sudah menyuruhku untuk ketinggalin mobil. Dan aku tidak mendengarkannya. Dan berkendara di sekitar sudut. Ini membuatku semakin gugup dan aku berlutut. Memohon untuk melepaskan kakakku dan menghadiahiku layanan komunitas dan hukuman apapun. Ketika aku sadar, aku melihat Sherwood menduduk di mejanya di kantor. Dan pegawai lain melihatku seolah-olah aku ini hantu. Ternyata Sherwood sudah dipanggil oleh autoritas dan semuanya sudah diselesaikan kurang lebih secara normal. Satu penalti dan beberapa giliran kerja tambahan. Betapa membahagiakannya. Ketika aku mengelap air mataku, koleganya menghampiriku dan mulai menyemangatiku. Dan kakakku bercanda dan berkata bahwa aku masih harus dididik kembali. Aku setuju. Rasa penasaran dan kebodohanku bisa dua kali berakhir tragis. Bagaimana jika penjahat sungguhan masuk ke lingkungan dan melihatku? Bagaimana jika pengedar narkoba mati di bawah rodaku? Sangat buruk. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Setelah semuanya, aku banyak berpikir. Dan aku tidak yakin jika aku ingin menjadi petugas kepolisian di masa depan. Dan menaruh diriku dalam bahaya seperti ini setiap hari. Kamu harus memikirkan profesimu lebih detail. Untuk pengedar narkobanya, aku merasa bersalah untuknya. Karena aku menabraknya dan menyebabkan banyak kesakitan. Tapi Sherwood berkata bahwa dia sudah membaik. Dan bahwa kesalahanku tidak akan menyelamatkannya dari penjara. Apa kamu menyukai ceritaku? Aku akan senang menerima like, subscribe ke channel kami, dan klik tombol loncengnya. Supaya tidak ketinggalan episode baru. Semoga harimu baik. Selamat menikmati. Terima kasih.